Intro Media sosial diramaikan dengan informasi yang menyebutkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan pinjaman uang kepada Bank Dunia Informasi itu lebih lengkapnya terlihat pada sebuah tangkapan layar surat yang seolah dibuat oleh Ridwan Kamil kepada Direktur Regional AFC untuk Asia Timur dan Asia Pasifik Vivek Patak sebesar 1,7 miliar rupiah Surat itu juga mengajukan permohonan utang sebesar 550 juta rupiah kepada PT. Daya Adi Cipta Motora atau lebih dikenal sebagai distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda Benarkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan surat utang kepada Bank Dunia dan PT. Daya Adi Cipta Motora Dari hasil penyelusuran kami, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat Hermansyah menegaskan surat tersebut adalah palsu Hermansyah menambahkan Ridwan Kamil tidak pernah meminjam uang kepada pejabat Bank Dunia dan Presiden Direktur Distributor Utama Motor Honda Kesimpulannya Klaim bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan surat utang kepada Bank Dunia dan PT. Daya Adi Cipta Motora adalah salah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.